Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramukoh Tukang donat dari baru youtuber Terdua di semesta Alhamdulillah Salatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita belajar ya Tentang bagaimana perjuangan Wahi Merespon Perpres Yang baru saja dikeluarkan oleh Jokowi Dodo Demi tinjot proyek strategis Jokowi terbitkan peraturan Percepat perampasan Talah rakyat Namanya apa? Memang peraturan presiden ya Siaran pers ya Ini gambar Jokowi Kita lihat Wahana lingkungan hidup wahli Siaran pers Jakarta 20 Desember Jumat 8 Desember 2023 Presiden Jokowi Mengeluarkan peraturan presiden nomor 78 tahun 2023 Tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 62 tahun 2018 Tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan Dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional Perpres Perpres 78 tahun 2023 Ini penting ya Karena akan merubah Konflik agraria antara tanah dengan Pemerintah itu menjadi Ke arah titik yang lebih brutal ya Karena rakyat akan melawan dengan sekuat yang dia inginkan Karena dalam posisi yang Lemah Secara struktural Dilemahkan oleh kekuasaan Produk regulasi sesat pikir tersebut Diduka lahir Atas kegugupan Dan Kegagapan Jokowi terkait kelanjutan proyek Ambisi proyek nasional pada satu tahun terakhir di masa kepemimpinannya Perpres tersebut secara historis Memang dihususkan bagi kelanjaran proyek strategis nasional Regulasi terkait dampak sosial penyediaan tanah pembangunan nasional Bermula dari penerbitan Perpres Nomor 53 tahun 2017 Dan kemudian direvisi melalui Perpres 62 tahun 2018 Pada perkembangan terakhir Direvisi melalui Perpres 78 tahun 2023 Peraturan baru ini memperluas ruang lingkup Proyek yang termasuk dalam kategori pembangunan nasional Jika Perpres 56 tahun 2017 spesifik ditujukan untuk PSN Proyek strategis nasional Maka kebijakan terbaru ini justru diperluas Untuk kepentingan proyek-proyek selain Diperluas ya selain proyek strategis nasional Secara normal Perpres 78 tahun 2023 Memiliki kesamaan dengan Perpres sebelumnya Cara pandang yang dituangkan dalam norma Perpres 2023 Semakin memperlihatkan Kesesatan logika hukum Jokowi Pada masa akhir pemerintahan Jokowi Sengaja mempertahankan logika hukum Sesat yang bertentangan dengan konstitusi RI Walhi mencatat beberapa masalah fundamental Dalam peraturan tersebut Nah ini penting ya catatan-catatan dari NGO Atau LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup Seperti Walhi Yang memiliki rekam jejak Yang selalu membela orang-orang yang Marjinal yang dilembahkan oleh kuasaannya Satu Pertama Presiden gagal Memahami makna hak menguasai negara HMN Dalam Perpres 78 tahun 2023 Presiden membuat penyesuaian Dengan undang-undang cipta kerja Dengan menambah hak baru Pada tanah negara yaitu Tanah dalam pengelolaan pemerintah Pasal 3 ayat 2 menunjukkan Kesesatan ini dengan menganggap Pemerintah-pemerintah daerah Badan usaha milik negara atau Badan usaha milik daerah Memiliki tanah Hal ini jauh dari pengertian Hak menguasai tanah Hak menguasai tanah beda dengan Hak memiliki tanah gitu maksudnya ya Hal ini jauh dari pengertian Hak menguasai negara Eh Menguasai negara Dari beberapa putusan MK Putusan MK nomor 35 Putusan MK nomor 50 Tahun 2012 Dan putusan MK nomor 3 tahun 2010 Yang menyatakan negara Tidak dalam posisi Memiliki Sumber daya alam Termasuk tanah Melainkan hal ini untuk Merumuskan kebijaksanaan Eh kebijakan belit Belit-belit melakukan pengaturan Regulandat melakukan Pengurusan Bestudat melakukan Pengelolaan Biherstat Dan melakukan pengawasan Tuzik Taudendat Ini bahasa Belanda ya Dua Masalah fundamental dalam Perpres ya Nomor 78 Tadi itu ya Tahun 2003 Kedua Masalahnya Presiden Menanggap Rakyat Pengelolaan Pengelolaan Dan penelolaan Hak atas talah yang dikuasai Rakyat Secara turun Temurun Pada konflik-konflik Agraria lain Yang melibatkan Entitas Badan Pemerintahan Atau Badan Sambil negara Perpres 78 Nomor Tahun 2003 Berpotensi Mencerabut Hak atas talah rakyat Nah itu Poinnya Ketidakpahaman Presiden Dalam memahami Konsepsi negara hukum Dan secara konflik Agraria yang berakar Dari kekeliruan Memanai Hak menguasai negara Mengaburkan fakta Keberadaan masyarakat Yang memanfaatkan Suatu bidang tanah Dalam pengelolaannya Jauh sebelum Suatu entitas Badan pemerintahan Badan hukum Atau Badan Usaha Badan negara Hadir mengambil Alih tanahnya Ini yang kita perlu Tanyakan Siapa yang merancang Perpres itu Tentu bukan Presiden Mesti ada Tangan-tangan Dari kapitalis Memodernya Baik Barat Maupun Timur Atau mungkin Ada campur tangan Juragan-juragan Uang disitu Yang memang Mengincar Tanah-tanah Untuk dikuasai Bagi kepentingan Bisnis Kapitalisme mereka Ketiga Pandangan sesaat itulah Yang melahirkan Bentuk Santunan Dalam tanda petik Dalam belit ini Kebijakan ini Salat akan pandangan Yang mengaburkan posisi Keberadaan Dan hak masyarakat Yang seharusnya Mendapat jaminan Ya Pelindungan Dari negara Dalam menguasai Dan mengelola tanah Anggapan rakyat Tidak Memiliki hak Atas tanah yang dikuasainya Acap kali muncul Dengan berbagai istilah Semacam Penduduk liar Dimana kemudian Solusi kemanusiaannya Dikontakkan Dikotakkan Dengan pemberian Sentunan Nah Penduduk liar Keempat Wali mencatat Masalah-masalah fundamental Dalam Apa Dalam Perpres 78 2023 Yang bermasalah Keempat Simplifikasi solusi Penyederhanaan Jalan keluar Yang disebut Dengan penanganan Dampak sosial Kemasyarakatan Dalam rangka Penyediaan tanah Untuk pembangunan Nasional Melalui uang Dan Garis piring Atau Pemukiman Kembali Presiden Sungguh tidak mengerti Relasi Hubungan antara Manusia Indonesia Dengan tanahnya Kalau Dalam bahasa Geruk-geruk Tanah itu Bagir ayat Ada Apa Apa tadi Merupakan Apa tadi Hal yang Eksistensial Yang menunjukkan Marwah Bagi rakyat itu Tanah itu Adalah pujaan dia Kebanggaan dia Dalam hidup Sehingga Apabila Tanah itu Dirampas oleh Orang lain Oleh negara Misalnya Maka dia kehilangan Kewibawaannya Dan seluruh Harga dirinya Sebagai manusia Yang sangat Lekat dengan Dalam Presiden sungguh Tidak mengerti Relasi Hubungan antara Manusia Indonesia Dengan tanahnya Banyak dari Penanganan dampak Sosial Yang ditimbulkan Akibat Konflik Agraria Tidak dapat Dinilai Dengan uang Dari uang Dan atau Digantikan dengan Pemukiman Kembali Simplifikasi Simplifikasi Terhadap Secara Pandang Ini justru Melahirkan Konflik yang Berkepanjangan Jauh lebih luas Dari sekedar Hubungan ekonomi Dan tempat Tinggal semata Sebagian besar Masyarakat Indonesia Memiliki hubungan Emosional Bahkan spiritual Dengan tanahnya Ya itulah ya Raih Indonesia Sangat Melekatnya Cintaan dia Terhadap Sejarah Tanah Leluhurnya Sendiri Kelima Belet ini Meneguhkan Karakter Kontradiktif Presiden Apa maksudnya Bagaimana tidak Presiden yang Dikenal Ingin menyelesaikan Masalah konflik Agraria Melalui program Reforma Agraria Justru menerbitkan Kebijakan lain Yang menghambat Programnya sendiri Pada Presiden 802 2023 Bukan hanya Jauh dari Mandat TAP MPR Nomor 9 Tahun 2021 Tahun 2001 Yang memandatkan Pembaruan Agraria Yang mencakup Suatu proses Yang berkesini Bukan Dalam perataan Kembali Penguasaan Kepemilikan Penggunaan Dan Pemanfaatan Sumber daya Agraria Peraturan ini Justru Akan menjadi Hambatan Bagi Tercapainya Program Presiden Sendiri Terkait Reforma Agraria Sebagai contoh Jika terdapat Tanah dalam Status Kelola BUMN Atau BUMD Yang telah Laman dikuasai Dan dikelola Kembali oleh Masyarakat Dalam kasus Seharusnya Masyarakat Bisa mendapatkan Pengakuan Dan Perlindungan Melalui Program Reforma Agraria Dengan Menetapkan Tanah tersebut Terlantar Dan diberikan Hatas tanah Kepada masyarakat Namun Dengan Perpres 78 Tahun 2023 Junto Peraturan Peraturan Presiden 62 Tahun 2018 Maka dengan Dalih Pembangunan Nasional Alih-alih Menetapkannya Sebagai tanah Terlantar Yang Bisa kembali Kepada masyarakat Justru Masyarakat Yang mengelola Yang mengelolanya Bisa Diusir Dari tanah Tersebut Dengan Sejumlah Santunan Dan juga Relokasi Karena itu Walhi Mendesak Presiden Untuk Segera Mencabut Perpres 78 2023 Demi menghindari Konflik Sosial Dan Ekologi Skala Besar Di beberapa Tempat Di Indonesia Ini serius Peraturan Presiden Yang sudah Ditandatang Sebagai Sebuah Kebijakan Politik Itu bisa Mempengaruhi Nasib Jutaan Orang Yang nanti Terkait Dengan Konflik Masyarakat Yang menggarap Tanah Itu Dengan Kekuasaan Yang makin Luas Di berbagai Daerah Itu Berbahayanya Kalau 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 Apa Perpres 78 Tidak Dicabut Makanya Walhi Ingin Untuk Menghindari Bahaya Yang lebih Besar Itu Dicabut Aja Perpres 78 Tahun 2021 Perpres 78 2023 Bukan 21 Yang Salah Satu Menambahkan Pemberian Keuangan Kepada Badan Yang memiliki Keuangan Perusahaan Pada Kawasan Pedangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Akan Bisa Menjadi Legitimasi Misalnya Pada Konflik Agraria Seperti Di Bola Rempang Di Mana Badan Pengusahaan Kawasan Pedangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam B.P. Batam Akan Dengan Mudah Mempercepat Pengusiran Rakyat Rempang Yang Hingga Hari ini Masih Mempertahankan Ruang Hidup Dengan Menggunakan Belit Ini Jadi Pemerintah Dengan Mudah Ditabatan Dengan Mudah Akan Mengusir Penduduk Melayu Dan Membuangnya Kesela Malak Narah Bung Satrio Manggala Manager Kajian Kebijakan Egnas Walhi Nah Itu Satu Jadi Cabut Walhi Mengeluarkan Siaran Pers Supaya Perpres Presiden Yang Dikeluarkan Tanggal 8 Desember Tentang Perubahan Atas Peraturan Persiden Nomor 62 Tahun 2012 Itu Dicabut Karena Bisa Membuat Rakyat Rempang Pada Kasus Yang Pertama Akan Seluruhnya Akan Terusir Demi Pembangunan Nasional Tercua Di Semesta Fasbir Sober Jamilah Bersabarlah Dengan Kesabarannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alau Duong Tunggu Sink